Salah satu catatannya itu adalah bentuk-bentuk dugaan kecurangan, di mana terdapat berbagai masyarakat Indonesia kita di luar negeri yang contohnya aja, yang paling nyata, mereka telah menerima surat-surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu. Jauh-jauh dari Amerika Serikat, Asosiasi Pengacara Amerika Indonesia datang menghadap ke Mahkamah Konstitusi, mengantarkan pendapat dan pandangan mereka terkait hasil kajian maraknya dugaan kecurangan pemilu yang masif dan terstruktur di luar negeri. Kedatangan Asosiasi Pengacara Indonesia di luar negeri ini bukan hanya sekedar memberikan masukan dan pendapat kepada Hakim MK dalam memutuskan perkara, tapi juga sekaligus mematahkan klaim tim kuasa Paslon 02 yang berpendapat, bahwa kemenangan kubu Paslon 02 di luar negeri, murni karena masyarakat Indonesia di luar negeri adalah masyarakat dengan kehidupan yang mapan dan berpendidikan. Di luar negeri, orang berpendidikan, tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang kosong luar. Hampir semua, mayoritas tempat TPS di luar negeri, tidak ada bansos, tapi kosong dua menang. Hampir semua, ada beberapa kota, tapi hampir semua. Kosong dua menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi kosong dua menang di hampir semua, 90 persen lebih. Ternyata, menurut keterangan perwakilan Asosiasi Pengacara Indonesia Amerika, Birawa Jayasidayatra, kemenangan Paslon 02 di luar negeri, disinyalir karena maraknya kecurangan. Media, wartawan, jurnalist yang saya hormati, sebelumnya dalam kesempatan hari ini, saya Birawa Jayasidayatra Arifi sebagai perwakilan dari IALA, Indonesian American Lawyers Association, suatu asosiasi yang beranggotakan pengacara, advokat, dan juga attorneys ya, kuasa hukum, konsultan hukum di Amerika Serikat, yang berisi dari masyarakat Indonesia sebagai advokat di Amerika Serikat. Dalam kesempatan hari ini, kami telah menyampaikan amikus kuriai kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amikus bukan suatu hal yang bersifatnya instan, kami ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu. Lebih tepatnya, sejak bulan Oktober, yang di mana, Oktober tahun 2023, di mana kami telah menyelenggarakan, IALA telah menyelenggarakan berbagai macam diskusi ilmiah, akademik, secara online, webinar, dan juga secara offline, dengan mengumpulkan berbagai macam narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Serta juga kami telah menyampaikan surat kepada KPU pada bulan Januari tahun 2024 ini, yang di mana surat tersebut menyampaikan beberapa hasil kajian dari IALA terhadap proses penyelenggaran pemilu yang berlangsung di luar negeri. Dan di kesempatan hari ini, kita telah menyiapkan dan juga menyampaikan amikus kuriai kepada Mahkamah Konstitusi untuk beberapa hal. Pertama di sini, penyampaian amikus kuriai dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaran pemilu yang luber jurdil, serta juga penyelenggaran hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Kami di sini telah mencatat ada berbagai dugaan kecurangannya, yang simpatnya terstruktur sistematis dan masif atas penyelenggaran pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, yang di mana peristiwa-peristiwa dan juga fakta-fakta di lapangan itu sangat merugikan masyarakat kita di luar negeri, dan itu sangat disayangkan. Berikutnya juga di sini kami menaruh harapan yang sangat besar kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai pelindung demokrasi dan juga pelindung konstitusi kita, agar Mahkamah Konstitusi selalu mengingat masyarakat selalu berada di belakang MK. Kita siap mendukung dan juga support MK semaksimal mungkin, agar MK dapat memutuskan dan menetapkan suatu hasil yang terbaik, yang menafaskan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Yang membuat amikus kuria ini istimewa dan berbeda dari amikus-amikus sebelumnya yang tadi disampaikan kepada MK adalah, amikus ini telah disusun dan dipersiapkan dan dikirim dari jarak 16.000 km dari MK, di mana amikus ini telah dikirim dari Amerika Serikat, dari New York, dan tiba di Jakarta, dan pada kesempatan hari ini kami sampaikan dan kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi. Harapan kami sangat banyak dan sangat besar, karena kenapa proses pemilu ini pastinya akan berdampak besar kepada nasib masyarakat Indonesia, namun kita juga harus mengingatkan kepada MK bahwa masyarakat ada di belakang MK, dan dengan proses amikus ini kita memberikan bentuk nyata bahwa masyarakat terus mendampingi dan juga mendukung dalam proses PHPU ini. Proyek seperti itu dari Yalah, apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan? Mas, kira-kira poin peristiwa apa yang disorotu dari Yalah di Pilpres kali ini? Ya, karena di sini memang fokusnya itu adalah diaspora di luar negeri, di sini kami melihat beberapa fakta-fakta yang jadi dasar kajian kami, khususnya fakta-fakta yang telah dihadapi, dirasakan, dan dialami secara langsung oleh masyarakat Indonesia di luar negeri. Salah satu catatannya itu adalah bentuk-bentuk dugaan kecurangan, di mana terdapat berbagai masyarakat Indonesia kita di luar negeri yang contohnya saja, yang paling nyata, mereka telah menerima surat-surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu, di mana itu sudah dilaporkan juga ke bawah selu, dan itu juga menjadi salah satu catat pertemuan kami ketika kita menyampaikan surat kepada KPU di bulan Januari kemarin. Jadi, sebulan sebelum pemilu berlangsung, kami sudah menyampaikan surat ke KPU atas kajian kami dan juga dugaan-dugaan kecurangan yang telah kami periksa dan kami terima laporan-laporannya di luar negeri. Selain itu juga, kami juga sangat-sangat menyayangkan fakta-fakta dan juga peristiwa yang dialami oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, yaitu salah satu contohnya ketika surat suara telah diterima sebelum pada jadwal pecomblosan atau jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu luar negeri. Ini kan menimbulkan suatu kebingungan yang sangat-sangat masif ya di kalangan masyarakat kita, di espora Indonesia di luar negeri, sehingga itu dapat mencederai integritas penjelenggaraan pemilu. Dan ini merupakan salah satu bentuk kajian yang kita lakukan untuk bisa mengawal proses pemilu dan demokrasi di Indonesia. Ada negara-demokrasi yang masih menjadi surat nggak? Pastinya, karena kan di sini kita dari Indonesian American Lawyers Association, yang kita kawal secara terus-menerus adalah proses pemilu yang berlangsung di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu berbanyak negara bagian, banyak salah satu negara yang memiliki populasi atau demografi masyarakat Indonesia terbesar ada di Amerika Serikat. Jadi memang kita melihat fakta-fakta dan juga banyak laporan yang datang dari di espora Indonesia kita di Amerika Serikat. Mas, rekomendasi apa yang memberikan oleh Indonesia? Ya, di sini kita ada beberapa poin, namun saya akan sampaikan pokok-pokoknya. Di sini kita sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan suatu putusan yang adil dan juga menafaskan kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Kita berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan serta memeriksa seluruh amikus kuriae yang telah dikirimkan oleh berbagai elemen masyarakat karena di sini adalah bentuk perhatian kami, masyarakat Indonesia khususnya di espora di luar negeri yang turut serta mengawal proses pemilu dan demokrasi di sini. Jadi, Pak, saya juga yakin sudah banyak sekali amikus-amikus yang disampaikan oleh masyarakat kita dan di sini kami sangat-sangat berharap MK yang mulia Hakim-Hakim Konstitusi kita dapat berkenan untuk membaca satu persatu karena ini merupakan satu bentuk kecintaan kita terhadap demokrasi dan juga terhadap negara Indonesia. Seperti itu kurang lebih ya. Ya, ya, pastinya di sini kan kita mengharapkan keputusan yang seadil-adilnya dari Hakim-Hakim Konstitusi. Di sini kita hanya menyampaikan bahwa rekomendasi-rekomendasi dari amikus kuriae yang disampaikan oleh Iyala ini merupakan dari hasil kajian yang sudah kita lakukan terhadap kondisi yang kita hadapi di luar negeri. Dan hal-hal tersebut nantinya harus diketahui oleh Hakim Konstitusi kita yang terhormat dan yang mulia itu agar putusan yang nanti dapat diberikan dapat menceritakan keadilan, khususnya bagi pemilih-pemilih yang ada di luar negeri. Jadi kita berharap di sini secara konkret agar Mahkamah Konstitusi dapat berkenan, mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan dalam amikus ini agar kedepannya seluruh segenap kepentingan masyarakat dan diaspor Indonesia di luar negeri, khususnya di amikus ini dapat dipertimbangkan dan juga dapat dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Jadi menerima singkatnya mas berarti menerima kegiatan 1 dan 2 untuk ASU? Ya, pastinya di sini karena posisinya dalam sikap yang mendukung. Karena kan amikus ini merupakan salah satu bentuk yang mendukung pihak pemohon dari PHPU nomor 1 dan nomor 2. Ya, bahkan kalau misalnya kita lihat beberapa laporannya, ada dugaan-dugaan yang menunjukkan bahwa itu terjadi sebelum Oktober. Namun kan pastinya kita harus memverifikasi dan memeriksa apakah laporan-laporan tersebut itu valid dan apakah sudah sesuai dengan faktor yang berlaku di lapangan. Namun setelah kita kumpulkan sejak bulan Oktober, ke bulan November, bulan Desember, dan pada akhir bulan Januari kita sudah melakukan suatu kajian yang mendalam berdasarkan landasan akademis dan fakta-fakta yang berlaku. Di situ kami membuat suatu surat kepada KPU yang berisi kecurangan-kecurangan yang kami duga telah terjadi terhadap ya semuanya di luar negeri. Jadi di situ kita melihat kalau dari segi timelinenya sih tidak bisa dipastikan sejak kapan dimulainya. Namun yang kita ketahui bahwa ini sudah terjadi jauh sebelum penyalahan pemilu berlangsung.